Pertentangan Kaum Persilatan Jilid 6. Chong Liu tidak berani pergi ke tempat itu, karenalah tetap dianggap sebagai pemburon juga waktu itu telah ada aturan keras untuk penganut agama Islam dan Buddha, kedua pihak dilarang berselisih atau bertempur. Tidak hanya orang, walau kambing pun apabila ada yang melintasi tapal batai tentu dibinasakan juga. Suatu orang yang lancang memasuki kuil pihak agama Buddha. Tak peduli alasan apapun, dia akan dipandang sebagai pemberontak dan akan dihukum berat. Karena ini terpaksa Chong Liu menyingkir ke Mongolia, terus ke Kuhan GWA, akan hidupi sebagai orang kaum rimba hijau, bekerja sebagai macat begal kuda. Cepal sekali, 7 atau 8 tahun telah lewat, namanya Chong Liu di Kuhan GWA jadi terkenal, akan tetapi selama itu ia tidak pernah ganggu pihak saudagar, mangsanya adalah pembesar hartawan jahat. Pernah satu kali kaisar bun berburu di Jiat HOO, Johol, dalam pemburuan itu dia jatuh sakit beberapa bulan lamanya, sehingga dia harus berdiam terus di dalam pesanggerahan. Karena inilah, dapat dimengerti kalau hubungan antara kota reja dan Jiat HOO jadi ramai, sewaktu ada angkutan barang berharga untuk kaisar dan selirnya seperti pakaian untuk 4 musim dan lainnya. Di Kaya itu di Kuhan GWA ada satu hiap to'o atau penyambun pendekar yang kenamaan, bengeng namanya, asal seorang Korea, lah adalah salah satu dari Heksan Pachun, delapan jago dari Heksan, julukannya Kim Tuso Ania atau anak singa golok emas, ia pun bermusuhan turun-temurun dengan bangsa Boan. Daerah kerjanya adalah tapal batas Korea, pengikutnya terdiri dari beberapa puluh penunggang kuda, sebat sekali sepak teriang mereka. Demikian pada suatu hari, dengan ajak dua putra serta satu putrinya, bengeng memasuki daerah Jiat HOO, untuk membegal suatu angkutan berharga kepunyaan raja. Kail ini mereka telah menghadapi perlawanan gigih, karena W.E. Buhu, kantor istana yang urus. Pengangkutan itu sudah kirim pelindung terdiri dari para pahlawan yang gagah dari Kim Wee Kun. Lama kedua pihak bertempur, makin lama bengeng dan anaknya makin terkurung, maka itu bukan saja maksud mereka tak segera tercapai, bahkan mereka sukar untuk meloloskan diri dari kepungan itu. Di saat mereka sedang terdesak dan berkulatir itu, tiba suatu dari atas tepi gunung turun bergelindingan bagaikan roda kereta, setelah dari dekat, nyatalah benda itu sebuah pajung yang diceka oleh seorang Kate, yang segera berbangkit dan menyerang serdadu Kim Wee Kun. Setiap kali serangannya berkelebat, tentu ada serdadu yang rubuh. Hebat sekali serangannya, hingga beberapa pahlawan istana itu menyadir repot. Lekas bekerja si KT itu serukan bengeng sambil lanjutkan serangannya. Bengeng berempat gunakan kesempatan itu untuk menghampirkan peti berharga, mereka segera membongkarnya, isinya mereka bungkus dan diikat bebokong mereka, lantas mereka menyerang musuh untuk meloloskan diri dari kurungan. Si orang Kate dengan putar pajungnya membuka jalan secara das sekali, menyebabkan senyata tiap pehalang terlepas dan terpental. Beberapa pahlawan mengejar, tetapi si Kate itu, setelah kasih lewat bengengeng beserta ketiga anaknya, lantas putar itu menghalau pengejar itu. Kali ini dia gunakan pajungnya secara istimewa. Tulang pajung yang terbuat dari besi itu copot melesat atas sesuatu gerakan, menyusul mana, beberapa musuh jatuh terguling dari kuda mereka. Menampak demikian, bengengeng berempat maju merampas kuda musuh, untuk mereka kabur, perbuatan mereka diturut juga oleh si Kate, yang mukanya bersemu kuning, maka di lain saat, mereka sudah kabur jauh ke arah timur utara tanpa dapat dikejar pula oleh barisan Kim Wilya Kun. Seleka te bermuka kuning itu ialah Chong Liu, yang mulai dari saat itu menyadi sahabatnya bengengeng, malah hiap to'o ini menitahkan ketiga anaknya membahasakan paman padanya. Itulah ketiga anak yang kemudian terkenal sebagai Kuhan Gwa Semeng, tiga jago dari Kuhan Gwa. Putera pertama bernama Beng Kong Gelar Tokak Liyong, si naga tanduk satu, putera kedua Beng Ki yang julukan Tian Wei Ehou, si harimau ekor lancip dan yang ketiga seorang puteri, Beng Siang namanya, gelar Siang Kiam Hong, si burung Hong sepasang pedang. Belakangan mereka bertiga pun dikenal sebagai Kuhan Gwa Semeng Liyong Hou Hong, si naga, si harimau, si burung Hong, dari Kuhan Gwa. Sebagai kesudahan dari pembegalannya bengengeng itu, Chong Liu peroleh bagian separuhnya kira-kira seharga seribu kati emas, dengan bawa harta itu, ianya lunduk pulang ke Cheng He. Ketika itat tindakannya pembesar negeri sudah agak kendor, tak ada orang sebut perkaranya. Ia menuju langsung ke Siau Cek Seksan, tempat pemindahan suku bangsanya. Dasar ia seorang putera Tawasu, ia disambut dengan kegirangan. Chong Liu tanpa ragu sebar ruangnya di antara orang bangsanya itu, untuk mereka bermodal mengusahakan pemeliharaan hewan, sedang untuk dirinya sendirinya. Bangunkan sebuah kuli serta rumah. Ia tetap masih bekerja terus, hingga selang pula satu tahun ia dapat dirikan sebuah perkampungan kuat bagaikan bentengan, sendirinya ia dipandang sebagai Tawasu dan sangat dihormati. Selama di Kuhan GWA, Chong Liu dapat mempelajari ilmu ketabiban bercampur ilmu dekuh, jaitu yang di jaman dahulu di Tionggoan disebut Siok Ye Uko. Dengan demikian, ia bisa mengobati antaranya memakai hu atau surat jimat dan tusukan jarum. Chong Liu tak dapat lupakan sakit hati ajahnya, maka dengan menyamar sebagai tabit pengembaraan ia pergi ke Hem Yang, harapannya adalah agar ia peroleh dusan tentang musuh besarnya. Tentu saja tempat singgahnya setiap malam adalah pelbagai kuli atau pondok kecil, untuk mengelahkan perhatian umum. Sebaliknya, setiap ketemukan angkutan orang jahat, saudagar atau pembesar, ia masih suka membegalnya. Ia bekerja seorang diri, sukar untuk pembesar negeri dapat bekuk padanya. Demikian malam itu diertimah penginapan di dusun dekat Lim Tu, ia ketemu Ong Chun Beng yang sedang sakit, yang disiasiakan pemilik hotel, maka segera ia berikan pertolongannya, obat dan uang. Dari pedangnya Chun Beng, ia dapat ketahui bahwa pemuda ini adalah ahli waris Tai Kek Ong Ki Jaitu Tai Kek Pei pihak keluarga Ong. Pada waktu itu Chong Liu telah dengar satu kabar penting mengenai Beng Hao Ocap Kampau, musuh besarnya itu. Ialah pada tahun yang akan datang Beng Hao O akan pergi ke Gunung Suci Bek Cek San di luar kota Tian Sui, Kam Siok, untuk berziarah. Menurut kebiasaan kalangan agama lama di Cheng Hai dan Seol Hong, siapa telah menyadilama besar lamanya 10 tahun, dia diwajibkan melakukan tugas suci itu, untuk mana sampai ada yang merantau jauh ke India, ke Burma atau Nepal. Karena Cheng Hai terpisah jauh dari India dan Burma, orang dapat berziarah ke Leongbun, Gautai atau Bek Cek San itu. Beng Hao Ocapun tidak pernah lupakan perbuatan curangnya terhadap Chong Liu, ia menduga bahwa Chong Liu pun tidak akan lupakan hal ini, hanya sampai sebegitu jauh, ia tak menyangkanya bahwa si Uye Bin Macat, penyamun kuda muka kuning, atau si Mel Yoh Long Liong, tabib pengembara, itu Chong Liu adanya. Maka itu, ia telah pilih lompat ziarahnya Gunung Bek Cek San, yang letaknya tidak jauh dari Cheng Hai. Untuk ziarah itu, persiapan mesti dilakukan sejak 2 tahun di muka. Tidak heranlah Chong Liu, yang biasa merantau, telah dapat mendengarnya tentang kepergiannya itu. Maka Tau Wisu ini telah pergi untuk menuntut balas. Sementara itu Ong Chun Beng, untuk memenuhi janyi, sudah susul gurunya ke Bek Cek San. Maka kejadianlah ia saksikan gurunya asyik tempur satu pendeta lama, pertandingan berjalan sangat hebat. Ia tampak si Lama sangat lihai, ia tidak ungkulan dapat membantu gurunya, terpaksa ia berdiri menonton saja dengan tangan terus memegangi gagang pedangnya. Makin lama serangan si Hoan Chengel jadi makin hebat, ketika satu kali ia tangkis Ngo Heng Chiang, tangan 5 sifat, lantas ia membalas dengan W.L.E. Ho Hian Chie atau W.E. Ho mempersembahkan toja satu telapu pukulan dari Lohon Kang, ilmu silat Lohon, tangannya menyurus ke batok kepala musuh. Menampak demikian, Chong Liu meluputkan diri dengan gerakan Heng Chian Kau Hiu atau menggalang tangan di depan dada tapi Beng Hao menyusut terus. Kali ini dengan Jielang Tansan atau Jielong Sin memanggul gunung sambil mendek diri, tangannya menyambar iga, disangsut ke atas, terus keyanggut. Untuk tolong diri, Chong Liu gunai gerakan Chuan Simtiu atau sikut tembusi jantung, setelah bujarkan ancaman bahagia dari musuh, segera ia pun membalas dengan Pau Tuyai atau pukulan peluru meriam. Beng Hao berkelit untuk terus menyerang pula, dengan Hap Hiu Kieteng atau dua tangan angkat perapian, hingga serangannya tak kurang hebatnya. Lama ia perlihatkan kesehatan dan kegesitan tubuhnya, hingga Chong Liu In Shaftak dapat ia rebut kemenangan secara cepat, ia lalu mencoba bersilat dengan gerakan dari Jiu Bun Sip Pat Siyang Tuli Eci yang ajarannya Tiat In Sian Su. Untuk kelincahannya ia pun gunai lompatan PT Oukan Siam, delapan tindak mengejar tonggerat baharu sekarang ia bisa balas mendesak, hingga setindak demi setindak Dieng Hao emers timundur teratur. Oleh karena ia terancam. Hoan Cheng jadi mendongkol, kembali ia perlihatkan kesebatannya untuk menyerang pula, lah juga gunai Eng Chiao Sip Lu Lian Hoan Kun, pukulan berantai 10 jurus kuku Garuda, beruntun ia menyambar pinggang untuk dapat memancing musuh. Chong Liu tidak berani berlaku alpa ia melajaninya dengan sungguh dan samai gesitnya. Dengan tiba Beng Hao Gunai Siana Jin Hoan Heng atau Dewa merubah macam, ia berlompat maju. Untuk menangginginya atau mempunahkannya, Chong Liu mainkan Tiao Yang Hiu, tangan hadapi matahari, akan tetapi ia telah terlambat, maka tak dapat dicegah lagi mereka jadi saling tempel tangan dengan begitu terjadilah adu tenaga dalam dan luar. Dalam hal tenaga, Chong Liu kalah dari si pendeta lama, akan tetapi latihan ilmu dalamnya, Iwe Kang, ia telah pelajari banyak tahun, dapat juga ia bertahan. Chun Beng menonton pertandingan dengan otak penuh bermacam pikiran yang mengalutkan hatinya, disebabkan liahainya musuh dari gurunya itu, tapi kali ini ia tidak sanggup kendalikan diri lagi, ia dapat kenyataan, gurunya terdesak secara perlahan-lahan, sedang tangan mereka berdua tak dapat dilepaskan satu dari yang lain. Keras sekali niatnya murid ini untuk membantui gurunya, sehingga ia tidak pikir lagi bahwa ia akan meneriang bahagia. Ia bunuh pedangnya dan terus lompat ke belakang musuh, yang segera ia bacok pundaknya. Terdengarlah suara bacokan yang keras seperti mengenai kaju, Chun Beng cepat tarik pulang pedangnya, akan tetapi untuk keheranan dan kekagetannya, ia tidak dapat lakukan itu. Pedangnya itu telah terjepit dua potong daging otot yang keras dari lama itu. Chun Beng, lekas mundur terdengar seruannya Chong Liu selagi muridnya tercengang. Chun Beng terpaksa lepaskan cekalannya, tapi ia sudah terlambat mundur, dengan mendadak pedangnya yang terjepit itu sudah terpental sendirinya, menyambar kepadanya yang sedang lompat mundur. Inilah hebat. Tidak dapat ia berkelit atau menangkis apalagi untuk menyambut pedang yang menyambar dari dekat itu. Dalam saat segenting itu, syukurnya ingat ilmu memainkan hawa nafas, yang ia peroleh dari Hiabia Loocow di Bukit Biania, di mana ia telah berlatih dua tahun lamanya. Segera ia meniup keras ke arah pedang itu. Ia sebenarnya belum mengetahui sampai di mana tenaga tiupannya itu, akan tetapi untuk kelegaan hatinya, ia dapat kenyataan pedang itu telah tertiup minggler dan jatun di sisanya. Walaupun ia sedikit bergidik, ia toh lekas jisemput senyatanya itu. Chong Liu dan musuhnya masih berkulet, di mata muridnya, dia tetap terdesak. Sambil bertahan guru ini mundur sambil memutar, hingga mereka seperti main putaran. Dengan berputaran Chong Liu dapat cegah ia terdesak ke tepi jurang. Chun Beng saksikan gurunya dalam keadaan terancam, berbareng dengan itu, ia jadi berbesar hati karena liahainya hawa ambekannya tadi, maka dengan tanpa hiraukan nasihat gurunya, ia maju pula untuk terus membantui. Ia tidak lagi menyerang dengan pedangnya, ia hanya seban meniupkan napasnya ke arah silama. Beng Hao tidak sangka orang mempunyai tiupan napas demikian kuat, ia mencoba bertahan, namun ia masih rasakan desakan angin yang keras, sampai beberapa kali ia meramelek, sebab tak dapat ia terus buka matanya. Karena ini, pemusatan tenaganya jadi terganggu, dan ketika itu digunai Chong Liu untuk kerahkan tangannya. Yang lain, untuk menyengkeram dengan Cheng Liong Temjiao atau naga hijau menyakar. Sekarang tak bisa tidak, Beng Hao terpaksa lepaskan tempelannya, untuk berkelit dari tiupan hingga keduanya jadi terpisah. Oleh karena kedua pihak bertempur untuk mati atau hidup, sebentar saja, dua musuh sudah rapatkan diri pula, untuk mulai serang menyerang lagi. Chong Liu tetap gunai Xiang Tuye Chiang, Beng Hao melawan dengan Gan Chie Chiang, tangan saja belibis. Untuk menandinginya, keduanya majukan tangan kiri dan kanan masing dengan berbareng, dengan demikian mereka jadi saling tolak. Juga kali ini tidak ada satu yang ingin mendahului menarik pulang tangannya, sebab itu berarti bahaja, musuh bisa menyerang membarengi. Tentu sekali karenanya, kedua pihak sama menancap kaki memasang kudanya, hingga tanpa merasa, kaki mereka seperti melesak, meninggalkan bekas di tanah yang mereka inyak. Chun Beng, yang berdiri di depan Guha, tidak membantui gurunya lagi seperti tadi, ia berdiri menonton pula dengan memasang metu dan kuping terang. Sekonyong Chun Beng dengar suara berkeresak. Itulah suaranya pasir dan koral halus, yang telah bergerak karena terinyak dan jatuh melum ke dalam jurang. Selama saling bertahan, kedua orang yang bertempur itu memang berada di bagian datar di pingirnya tebing. Suhu, tanah gempur, lekas menyingkir Chun Beng serukan gurunya. Sia-sia saja memberian ingat itu, Beng H.O.O. dan Chong Liu agaknya tidak mendengam nja, sebagai juga mereka tidak tahu diri mereka sedang terancam keambrukan tanah. Maka selagi hatinya tegang, tiba pula Chun Beng, menyerit, celaka. Benar tanah datar tempat pertempuran telah gempur, silama dan si tabib pengembara tidak dapat lompat mengelengkir, karena itu tidak ampun lagi tubuh mereka lantas miring dan tergelincir jatuh ke jurang. Itulah sebabnya kenapa Chun Beng perdengarkan suara kagetnya. Suara nyaring pun terdengar berkemandang dari dalam jurang. Sekalipun dalam kaget, Chun Beng Ra Arhinaat lompat ke tepi untuk melongok ke bawah, di mana ia tidak tampak orang atau bayangannya. Ia jadi heran, lantas ia mencari jalan untuk lari turun. Di lembah pun ia tidak lihat gurunya atau silama, sedang menurut dugaannya, pasti mereka sudah tewas atau sedikitnya rebah dengan luka parah. Heran murid ini mengucap dalam hati. Sampai ia berdiri bengong sekian lama, adalah setelah putus asa, ia ngelajor pergi. Masih dua hari Chun Beng mondok di hotel, untuk ia putar kajun di Becek San mencari gurunya, namun segala percobaannya itu sia-sia belaka, maka akhirnya di hari ketiga, dengan menyewa seekor kuda dan bawa semua buntalannya, ia pergi dengan tidak keruan rasa. Ia memikir hendak pulang ke Gergotai, so asai. Di tengah perjalanannya itu, tiba ia dengar suara derapnya kaki kuda jauh di bakangnya, suara itu datang semakin dekat. Ketika ia berpaling untuk melihatnya, ia tercengang. Bukankah penunggang kuda itu gurunya si tabib pengembara? Toh ia tidak tampak setan di siang hari? Maka ia terus saja mengawasi dengan metemendelong. Cumbeng, inilah aku begitulah ia dengar suaranya orang itu. Aku tidak mati. Sekarang tidak lagi murid ini bersangsi, ia lompat turun dari kudanya untuk berlutut di tengah jalan menyambut gurunya itu. Bangun, anak, mengucap Uye Bin Koai Kek sambil cenderungkan tubuh akan pimpin bangun muridnya itu. Maka di lain saat mereka sudah melanyutkan perjalanan sambil jalankan kudanya berendeng. Aku telah berhasil mencari balas, muridku berkata si tabib. Aku telah berhasil karena gempur menjat tanah inyakan itu syukur aku telah fahami PT. PT. Oukan siang, maka selagi sama tergelincir aku gunai ketika itu untuk berlompat. Orang yang mengerti PT. Oukan siang bisa gunai kakinya kalau kaki itu dapat, inyak sesuatu, tanah atau cabang pohon umpamanya. Beng H. O. juga dapat menyambret cabang pohon Bimantia bergelantungan diri. Aku segera jemput tiga biji angcoh yang beruntun aku timpukan kepadanya. Dia mengerti ilmu tiat PT. Ousan dan Kim Jong-tiao, tubuhnya kebal dan kedot tidak mempan senyata tajam, akan tetapi selagi dia tidak bersedia, ilmu jah itu tidak dapat menolong padanya. Aku pun serang kedua tangannya yang memegangi cabang pohon. Ruh, dan biji yang ketiga mengenai nadinya. Dia kaget dan kesakitan, pegangannya terlepas, maka tubuhnya terus jatuh ke bawah, terbanting keras terlatas sebuah batu besar, hingga batok kepalanya pecah, polonya hancur berserakan. Itulah pembalasan untuk kejahatannya. Chun Beng kagum dan merasa ngeri juga. Bercerita lebih jauh, Chong Liu tuturkan bagaimana dengan susah pajah ia meninggalkan lembah yang dalam dan berbahagia itu. Sebenarnya perbuatanku menyerang ia dengan biji angcoh adalah kurang tepat. Kemudian guru ini akui, tetapi ia sangat jahat, ia tidak hanya menipu aku tetapi pun mencelakai orang bangsaku, maka perbuatanku itu tidaklah keterlaluan. Chun Beng bersyukur. Ia tidak sesali gurunya itu, sebagaimana ia juga tidak menyesal sudah membantui gurunya mengepung lama yang liahai dan jahat itu. Dalam perjalanan ini, Chun Beng ikut gurunya pergi pada rombongan katsip di Siau Cek Sek San, di situ Chong Liu tinggalkan pesan kepada bangsanya itu, lalu ia ajak muridnya pergi ke Tai Heng San, di puncak tertinggi dari Bukit Bian Nia, untuk tinggal menetap, di mana Chun Beng secara syah diterima sebagai murid. Di sini Chun Beng dapat mewarisi kepandayan gurunya ini, tak terkecuali ilmu menggunakan pajung istimewa itu, hanya disalurkan kepada senyata pedang. Pajung besiku adalah halat senyata yang ganyil, tak mudah untuk dipahaminya, kata San Guru, karena kau telah mempunyai dasar ilmu pedang Tai Ke Kiam, baik. Kau salurkan pajungku kepada pedangmu, pasti ilmu pedangmu akan menjadi luar biasa. Chun Beng turuti kehendak gurunya itu. tanpa merasa beberapa tahun telah lewat. Selama itu, bukannya jarang Chong Liu turun gunung seorang diri, untuk lamanya satu atau dua bulan. Guru ini masih tidak mau melupakan kere hidupnya yang lama. Selama itu, Chun Beng tetap masih dapat annyuran dan pimpinannya Hiabia Lootu, maka ia telah peroleh banyak kemajuan. Dalam beberapa tahun itu, In Tiong Kiamong Wee yang telah meninggal dunia karena sakit. Ia telah annyurkan putranya pergi cari kepandayan sambil dipesan untuk tak usah pulang. Andai kata ia menutup mata, Chun Beng turut pesan itu, ia tidak pulang, hanya ketika ia terima kabar meningalnya aja itu, ia kucurkan air mata, ia berkabung dan bersembahyang dari gunungnya saja. Ada kata bahwa hijau itu asalnya biru, demikian dengan Ong Chun Beng, sesudah gurunya lihat ia telah dapatkan pelajaran cukup, ia diajak merantau untuk jumpai banyak ahli silat kenamaan karenanya, tambahlah pengetahuan dan pengalamannya, hingga ia ketahui di mana ada orang pandai, di mana ada jago dari Hektu, kalangan hitam, sampah pun ia mengerti kata rahasia kaum Kang O. Pada suatu hari, Chun Beng ikut gurunya pergi ke Hong Chiu, di situ pada suatu hari Sang Guru berkata pada muridnya itu, muridku, kau harus segera pelang ke rumahmu. Adikmu Chong Beng telah nampak kesulitan. Dari Kuhan G.W.A. Semeng, perlu kau bantu adikmu. Ingat, umpama kau menemui kesulitan, kau boleh sebut bahwa aku adalah gurumu, keterangan ini akan ada gunanya bagaimu. Ingatlah baik pesanku ini. Chun Beng belum tahu akan urusan dan duduknya hal adiknya. Tapi ia lantas pamitan dari gurunya, ia lakukan perjalanan cepat untuk pulang ke Ngor Gotai. Pada suatu hari sampailah Chun Beng di rumahnya, lebih dahulu ia pesang Hyo di depan Shin Chie ajahnya, lalu ia bercakap dengan istrinya, Fo Asie, kemudian sehabisnya bersantap sore, ia naik kuda, pergi ke gunung Goutai San, di luar kota. Untuk sampai di gunung, Chun Beng mesti lewati rumah makannya Lila Ojiye, di sini ia mampir untuk kombongin kudanya. Di dalam pekarangan ia tampak tiga ekor kuda Kuhan G.W.A., yang bebokongnya masih menggemblok buntalan bermuntkan senyata panjang, sedang di meja pertama, ia lihat tiga tetamu. Mereka itu mengawasi padanya selagi ia loncat turun dari kudanya. Ia seorang yang berpengalaman, ia lantas saja curigai ketiga orang asing itu, maka dengan alasan hendak buang air, ia bertindak ke samping di mana ia pasang kuping. Pan Kisi Bocah Baharu hari ini berangkat demikian, ia dengar seorang berkata. Kedua Koko Leong dan Hou juga mengatakan, jangan kita terlalu mempercajai Bocah itu, kata satu yang lain. Ketika itu datang seorang lain, terpaksa Cun Beng pergi terus ke kakus, dari mana ia keluar tak lama. Berselang, tapi ketika ia sampai di depan, justru Lijiye dan jongosnya sedang ribut, sebab kudanya Cun Beng telah dirampas. Orang Kuan Tiong itu Cun Beng lompat naik ke atas sebuah pohon, ia tampak debu mengebul naik jauh di depan, tandanya perampas itu sudah pergi jauh. Dengan terpaksa, Mas Gul dan Mendongkol Cun Beng pergi ke Ngorgo Taisan dengan berjalan kaki dengan berlari syukur baginya, pedangnya ia tidak tinggalkan di bebokong kudanya. Kira-kira jam 2 ia sudah dapat lihat bentuk pek, klok siang lim. Dengan menggunakan ilmu enteng tubuh ia lari mendaki gunung. Di dalam pekarangan kuil, dimana ada banyak pohon, ia lihat 4 ekor kuda, satu di antaranya adalah kudanya yang dilarikan itu. Ia tarik kudanya untuk ditambat di tempat sedikit jauh dan tersembunyi, setelah itu, ia loloskan tambatan 3 ekor kuda yang lain itu, dengan tepukan ujung pedangnya membuat ketiga ekor kuda itu kabur turun gunung kemudian baharulah Cun Beng menuju ke kuil. Muridnya Chong Liu segera dengar suara beradunya senyata di dalam taman, maka ia lantas lompat naik ke genteng, akan menuju ke pendopo Taihiong Peo O Tian di depan mana ia tampak sinar api terang, hingga dapat lihat juga 4 orang sedang bertempur seru. Itulah Chong Beng yang sedang diketpung 3 orang kuangwa yang tidak dikenal itu. Maka sambil berseru nyaring ia lantas lompat turun untuk membantui adiknya. Chong Beng terbangun semangatnya melihat datangnya kanda itu, kalau tadi ia terdesak, sekarang ia berbalik bisa merangsek. Tanpa pikir lagi Cun Beng lantas keluarkan ilmu silat pedang pengajarannya Uye Bin Ko Aike, jaitu Ciyubun. Sipat Siek Lam Hoat, dengan itu ia desak ketiga musuhnya, yang semuanya bersenyatakan golok besar. Baharu saja berlanyut 5-6 jurus, segera ketiga musuh itu berseru, huruf akur, anak terbang. Hampir serentak, ketiga orang itu lompat naik ke tembok pekarangan pergi kabur. Kelihatan tegas mereka semua mempunyai ilmu enteng tubuh yang sempurna. Cun Beng lihat orang hendak kabur, maka ia serukan adiknya, yangan kasih burung darah ini terbang pergi dan ia mendahului lompat untuk mengejar. Chong Beng telat kandanya itu. Kedua pihak berlari di tanah pegunungan itu, tujuan tiga orang kemantiong adalah tembok besar. Karena Seng Fajar sudah mulai unyuk diri, tembok besar sudah lantas berpeta. Adalah setelah sampai di bahagian tempat yang rendah tiga musuh itu lenyap. Cun Beng tidak mau mengerti, bersama adiknya ia terus mengejar, sampai di lembah tadi, mereka cari ketiga musuh itu. Tiba terdengar suara ketawa besar, disusul dengan kata yang nyarleng bagaikan suara genta, Saudara Ong, kami telah bikin kaitan banyak capek lalu dua orang muncul dari balik balu, satu di antaranya berusia 30 lebih, mukanya berewokan, tubuhnya tinggi besar, romannya keren. Tion Beng berdua adiknya tidak berdulikan siapa dua orang ini, tanpa melajani bicara mereka teriang kedua orang itu. Dua orang itu menggunai masing sebatang tombak dengan runce merah dan sebuah cambuk kyuciat kongpian. Ilmu silatnya orang yang bersenyatakan tombak itu sangat bagus, ia lantas menyerang secara berantai, sedang yang bergegaman cambuk terus bersilat dengan gerakan po anco atau siat, ular melingkar mengulur lidah, dan hui liong pabwe, naga terbang menggoyang ekor. Cun Beng dan Cong Beng melajani masing dengan ilmu pedang mereka jakni jiw bun sip pat siye dan taik keksip sen siye, dengan begitu, pertempuran mereka jadi hebat sekali mereka tengah bertempur, tiba dari atas tanyakan terdengar seruan, aku datang yang disusul dengan melayang turunnya satu tubuh disertai sinar pedang yang berkilauan. Cun Beng segera tampak seorang perempuan dengan sepasang pedang di tangan, malah si Nona lantas saja serang padanya, hingga ia jadi dekepung berdua, maka ia tinggalkan musuhnya yang semula, antuk sambut Nona ini untuk pertama kali ia menangkis dalam gerakan hunhoahutlu, memisah bunga, mengebut yang liu. Sebagai seorang yang berpengalaman, muridnya si Tabib pengembara segera mengerti kedudukannya yang tidak menguntungkan, dari itu, ia segera mengasih tanda pada adiknya, untuk menggunakan siasat PCI, berpura kalah, untuk meloloskan diri dari kepungan. Ketiga lawan itu tertawa gelak, mereka tahan senyatanya masing, mereka tidak mengejar, mereka hanya mengawasi orang ngelajor pergi. Cun Beng dan adiknya sebenarnya belum kalah, mereka hanya ingin menyingkir dari tempat buruk itu. Mereka tidak hiraukan ejekan musuhnya, mereka jalan dengan cepat, sampai sekonyong mereka kaget dan tidak berdajah. Mereka telah terjeblos ke dalam lembah bagaikan lobang sumur. Ternyatalah mereka terjeblos dalam lobang jebakan yang diatasnya ditaruhkan rumput. Lembah itu belasan tombak dalamnya sulit untuk kedua saudara ong dapat lompat atau merajak naik, mereka hanya bisa dongat akan mengawasi langit dengan sedikit bintang. Dengan pedang masih tetap di tangan dua saudara ini memasang mata. Sebentar kemudian, mereka dengar suara ditariknya tambang, disusul sama berpetanya bayangan dari satu tubuh manusia, yang jalan di antara tambang yang dipentang di atas lobang itu. Mereka masih sempat lihat orang berkeredong kulit binatang, orang itu lenyap dalam sekejap. Kedua kakak beradik ini menduga kepada musuh, mereka siap waspada. Huruf besar X Sesaat kemudian terlihat diulur turunnya selembar tambang, lalu di tepi atasnya lubang kelihatan tubuh orang tadi dengan tangannya menggapai. Mungkin dia tidak bermaksud jahat, kata Cun Beng pada saudaranya sambil tangan kirinya menyambret ujung tambang itu, setelah ia membetot untuk coba kekuatannya tambang itu, terus saja ia melapajah naik. Dengan cepat ia telah sampai di atas, maka segera ia gapekan adiknya, yang lantas merajak naik dengan cepat pula hingga di lain saat. Keduanya sudah bebas dari kurungan itu, yang sebenarnya adalah lubang buatan tentara negeri. Semasa dahulu mereka memancing tentara Mongolia untuk dijebaknya. Di antara cahaja remang itu, dua saudara ongliat penolongnya adalah seorang tua yang mengenakan koplah kulit rase yang berbulu, di kedua pilingannya kelihatan rambut yang sudah ubanan, akan tetapi kedua matanya bersinar tajam, di pinggangnya menyoren sebat tanggolok lancip. Tampak gerak-gerakannya orang ini enteng sekali, suatu tanda ia berkepandaian silat tinggi. Di saat kedua kakak beradik ini hendak memberi hormat untuk mengaturkan terima kasih Jah, untuk minta belajar kenal juga, mendadak orang tua itu menunjuk ke samping mereka, sama sekali ia tidak buka suara. Mereka berpaling ke arah yang ditunjuk dengan begitu tampaklah dua orang yang teringkus rebah di tanah mulutnya tersumbat terobekan dari bajunya sendiri. Mereka pun segera kenali, itulah dua antara tiga orang yang memasuki pekloksian lim. Mereka menyadiharan. Tentulah mereka tertawan oleh orang tua ini, mereka menduga. Agaknya seorang tua bisa duga pikirannya kedua kakak beradik ini, maka sambil tangannya menggulung tambang, dia kata dengan perlahan, lekas ikut aku berlalu dari sini. Tanda petik. Karena perasaan herannya dan ingin tahu, Cun Beng dan Cong Beng ikuti siorang tua. Orang tua itu jalan cepat sekali, kedua saudara itu dapat mengikutinya dengan menggunakan ilmu jalan cepat. Mereka menuju ke utara. Selewatnya beberapa pululi, langit mulai menyadih terang, di depan mereka lihat tembok besar yang panjang dan melengkung sana-sini bagaikan capung. Masih mereka lintasi sebuah selat, akan sampai di depan sebuah kali kecil. Setelah mengegusi, Cun Beng tahu itulah kali cabang sungai H.O. Utsuho yang berpangkal di provinsi Soasai, mengalir sampai di provinsi Titli. Ketika itu, di sampingnya lelah, dua saudaraong ini pun merasa lapar. Jiowyei Kongcu, di depan itu adalah gubuku kata seorang tua sambil menunjuk. Baharu sekarang ia buka suara. Cun Beng dan Cong Beng lihat suatu tempat yang banyak pohonnya, di mana berdiri sebuah rumah dengan dua pintunya, pekarangannya terkurung pagar pohon ojot, di depannya terdapat kebun sajur, yang daunnya hijau dan segar. Selagi mereka bertindak mendekati rumah itu, mereka disambut oleh seekor anjing yang cedekam di depan pintu, tetapi ketika binatang itu mengenali si orang tua, ia berbangkit dan menghampiri sambil goyang ekornya. Tepat mereka sampai di depan pintu, daun pintu dibuka oleh satu nona keciwi, yang pun memakai baju kulit. Ya ya, katanya nona ini, aku telah duga kau akan pulang pagi, maka bubur telah kumasak matang. Orang tua itu bersenyum. Mari masuk ia undang dua tetamunya. Ia jalan sambil buka baju kulitnya. Sesampainya di dalam, di mana mereka disilakan duduk, Chong Beng heran melihat sebuah sinciye di mana tertuliskan huruf yang menyatakan Ang Hau Kengliak, penyabat Ye Uto Witok dari pasukan depan Tok Su Kerajaan Beng yang terbesar. Di alas meja itu pun ada tertancap dua lembar bendera lengkia dari Cheng Liong Hwe. Chun Beng pun heran seperti adiknya juga. Chuan Rumah melihat orang heran, ia bertindak ke depan Ong Chong Beng, untuk segera memberi hormat seperti caranya kaum Cheng Liong Hwe sambil ia kata Lohan Ang Seng Tong menghadap Siao Tocu lantas ia hendak berlutut. Tetapi Chong Beng segera mencegahnya. Yang anjalankan kehormatan, Lohop, katanya. Di sini bukan tempatnya untuk menggunakan adat peradatan. Kiranya kau adalah satu hiocu. Kapankah Lohop memperolehnya lengkia ini? Maafkan aku yang sudah tidak lantas kenali satu Nghlong. Walaupun ia mengucap demikian, Chong Beng toh memberikan tanda dengan tangannya, dan ucapkan beberapa kata dari kaumnya, Partai Cheng Liong Hwe, Naga Hijau. Chuan Rumah Undang kedua tetamunya duduk dekat perapian dengan ia turut menemani sesudah mana, baharu ia perkenalkan dirinya. Mungkin Siao Tocu tidak ketahui, Ajahku Almarhum adalah Hukeng Liak yang menyadih Tawitok terdepan dari Tok Susu Khoat. Ketika kota yang tiuh jatuh, Ajahku mencoba bunuh diri, tetapi ia lelah ditolong penggawa sebawahannya, dibawa lolos dari kepungan, lalu diobati hingga sembuh dari lukanya. Ajahku lalu pergi ke Jiat H.O.O. dan Sui Wan di Kuhan G.W.A. untuk menggabungkan diri kepada bekas sebawahannya, guna melanyutkan usaha membangun pula kerajaan Beng kita. Di waktu itulah Ajah telah dapat berkenalan dengan beberapa pendiri dari Cheng Liong Hwe, seperti Poan Liong Tai Hiap dan Uye Bwe Kyesu. Setelah masuk menyadi Anggauta, Ajah peroleh Leng Kie. Setelah itu, Ajah kembali ke H.L.E. Hang Kau untuk memperluas pengaruh partai, hingga jumlah Anggauta menyadi beberapa ribu jiwa banyaknya. Meski demikian, tak dapat Ajah bertahan melajani serangan tentera Boan, akhirnya Ajah binasa berkurban. Orang tua ini berhenti sebentar, matanya mengawasi Shin Chie Marhum Ajahnya, nampaknya ia sangat berduka. Tapi tidak lama kemudian meneruskan penuturannya pula. Paling belakang ini Lo O'Han pindah kemari hidup menyendiri, namun tetap Lo O'Han masih berhubungan dengan saudara Separtai. Lo O'Han pernah bertemu dengan Leng Hong Tiang Lo O di tempat Poan Liong Tai Hiap di Kong Chiu. Kemudian Lo O'Han turut Trian Tai Koai Hiap merantau di Hek Liong Keng kira-kira 20 tahun lamanya. Sesudah itu, seperti putuslah perhubunganku dengan Chang Leong Hwe. Baharu pada tahun, yang lampau, untuk suatu urusan, Lo O'Han pulang ke rumahku ini untuk tinggal terus di sini. Beberapa hari. Yang lalu, Lo O'Han terima warta bahwa Xiao Tochu sudah datang ke Kim Leng dan telah terima kedudukan sebagai ketua partai kita di lima provinsi utara. Lo O'Han girang sekali bahwa Chang Leong Hwe sudah mempunyai ketua lagi. Di luar dugaanku, Lo O'Han juga dengar kabar halnya Kuhan Gwe Asemeng hendak mengganggu Xiao Tochu, karena mana, Lo O'Han lantas intai mereka. Begitulah sekarang kita dapat bertemu. Waktu itu, si nona kecil sudah sajikan barang makanan. Silakan dahar orang tua itu mengundang. Masih. Banyak yang Lo O'Han hendak ucapkan. Dua saudara itu sedang lapar, mereka tidak menampik, setelah mengucap terima kasih, mereka lantas dahar. Ang Elo O'jin, si orang tua si Ang itu, duduk sambil hisap huncuenya perlahan, asik sekali nampaknya. Jiwiah Yantit kemudian dia mulai berkata pula, setelah kedua saudara itu dahar cukup, ketiga lawan yang kalian lajani itu adalah putra dan puterinya Kim Tuso Anye Bengeng, kaum rimba hijau menyulukannya Kuhan Gwe Asem Eng Leong Ho Hong. Bengeng sendiri sudah meninggal pada beberapa tahun yang lampau. Ketiga saudara ini jauh lebih gagah daripada ajahnya. Mereka adalah Tokak Leong Bengkong, Cian Bue Ho Beng Kiang, dan Siang Kiam Hang Beng Siang. Untuk banyak tahun ketiga saudara ini pernah ikut ajahnya merantau. Bengkong gagah berani dan pintar, pengetahuannya luas. Beng Kiang beradat keras dan agak sembrono, tetapi dia benci sangat pada kejahatan cerdik dan tangkas adalah. Beng Siang, dia pandai berpikir, urusan yang menyangsikan kedua, kandanya, biasanya dialah yang memecahkannya. Banyak juga usaha mereka, biasanya terhadap kaum Kang Ong mereka tak pernah turunkan tangan jahat. Mendengar kata yang terakhir, Cun Beng heran, hingga ia memotong, tetapi, loo tiang, apa maksudnya maka sekarang mereka satrukan kami berdua? Inilah soal runyam sahutnya seorang tua. Walaupun mereka berbuat begini, namun terhadap Jiyo Ye mereka tidak kandung maksud jahat. Mereka malahan ketahui jelas sebab-musabab kematiannya gurumu, mereka tahu siapa yang membinasakannya. Di belakang hari mungkin mereka bisa berikan bantuannya pada Hyantit, untuk singkirkan pembunuh guru Hyantit itu. Cong Beng dan kandangnya menyadi bertambah heran. Loo tiang, kata Cong Beng, kami tinggal di El Soasai. Dengan ketiga saudara itu kami tidak punya urusan, seperti air kali tidak mengganggu air sumur, maka kenapa mereka kirim orangnya ke Pek, Klok Sian Lim untuk mengganggu kami? Sabar, Hyantit, Dengarkanlah keteranganku lebih jauh, sahut tuan rumah yang tua itu. Sebab dari itu adalah buruknya perbuatan orang Pek, Klok Sian Lim sendiri yang sudah berkongkol dengan orang luar, untuk curi rahasia simpanan harta karun di Ngorgo Taishan semasa Xiao Tochu belum pergi ke Kim Leng, akar penyakit sudah tumbuh lebih dahulu. Ketika itu, Kwan Gwe Asem Eng masih belum turut serta Jwe tentunya ketahui bahwa Beng Eng adalah orang Korea, dia pernah turut dalam gerakan. Heksan Pek Jun, untuk usir pengaruh bangsa Boan dari Sungai Yalu, sayang gerakan itu gagal, basa tunyak anggautannya yang terbekuk musuh dan dikirim ke sebuah tempat pembuangan rahasia di mana mereka dijadikan kulisiksaan, hingga untuk selamasnya mereka tidak punya ketika lagi. akan dapat menjeliat matahari. Beng Eng pernah tertawan bangsa Boan, hampir saja dia pun jadi kulisiksaan itu, yang dinamakan Majat Hidup Syukur ia dapat ditolong Tiantel Eko Aih Yap. Sesudah itu, Beng Eng berikhtiar mengumpulkan orang gagah yang bersatu cita, dia ingin cari tahu tempat pembuangan rahasia Boan Chiu itu, guna bebaskan kemerdekaannya Majat Hidup itu, hanya sampai sebegitu jauh ia tidak dapat capai citanya itu, yang tak terwujud sampai saat ajalnya. Tapi selagi Heni tak menutup mereka, ia telah tinggalkan pesan kepada ketiga anaknya untuk melanjutkan usahanya itu. Tiga saudara Beng taat kepada pesan ajahnya itu, mereka telah bekerja keras mencari keterangan, sehingga akhirnya mereka peroleh juga sedikit tendusan. Chuan Rumah berhenti sebentar, untuk menyilakan kedua tetamunya minum teh. Tolong lo oti yang jelaskan tentang tempat pembuangan rahasia itu, Chuan Beng meminta. Bagaimana duduknya maka ketiga saudara Beng berhasil peroleh undusan itu? Orang tua itu irup tehnya. Panjang untuk menutur semua itu, sahutnya kemudian. Jiewe berasal dari keluarga persilatan kenamaan, pengalaman Jiewe pasti tidak sedikit. Sudah tentu Jiewe pernah dengar nama Tiat Masin Kang. Dua saudara itu manggut. Memang pernah kami dengar nama itu jawabnya mereka. Dia adalah salah seorang kenamaan dari Ngo Dwiye Pei yang Seng Tong melanyutkan. Namanya yang sebenam Jai Alasu Inteng, murid kepala dari Seng Siao Tojin, dikala mudanya adalah seorang ahli silat yang dianggap nomor satu, ilmu silatnya yang paling dimalui adalah Chuan In Chiang, tangan menembusi mega, yang berbareng dapat menotok jalan darah. Dia pun ciptakan Heng Liong Gouhou Kun atau ilmu silat naga berjalan. Hari mau mendekam. Untuk belasan tahun Su Inteng berguru pada imani itu. Di dalam perantauannya Inteng lelah rubuhkan beberapa ahli silat, hingga kemudian untuk belasan tahun lamanya tidak ada orang yang berani tandingi padanya. Inilah yang menyebabkan kaum rimba persilatan berikan gelaran Tiat Masin Kang kepadanya, artinya jago kuda besi. Dan, selama 20 tahun kemudian orang tidak pernah lihat atau dengar tentang dirinya, hingga orang duga ia sudah memasuki Gunung Sunyi untuk hidup menyendiri. Lambat laun orang pun mulai lupakan dia. Kedua saudara Ong tertarik serta asyik mendengarkannya. Itulah kejadian sesudah beberapa puluh tahun rakyasuknya pemerintah Boan ke Tionggoan, Ang Seng Tong melanyutkan pula. Kita sudah tahu tentang peraberontaknya beberapa raja muda jakni pengsi Onggou Sem Kui, Penglamong Selang Kohia dan Heng Cheng Tiong, yang semuanya dapat ditindas pemerintah Boan. Sesudah itu, beberapa kali telah terjadi perkara hebat yang disebabkan penerbitan buku atau karangan lainnya, yang meminta jiwanya penyintaan negara yang pandai. Ilmu surat, sedikitnya orang dihukum penyara beberapa tahun. Begitulah Luliuli yang karena mengarang sebuah buku, telah ditangkap dan dihukum picis sehingga mati, semua anggauta keluarganya pun dihukum mati pula. Kemudian, tindakan lain yang diambil pemerintah Boan adalah mengumpulkan jago silat, yang ditugaskan secara diam menawan atau menculik penyintaan negara, katanya mereka disekap di pelbagai penyara rahasia, entah di Cenghai, entah di Kiong Ciu. Siapa saja yang dicurigainya, namanya dicatat dalam daftar hitam, untuk kemudian menemui nasib celaka. Wajah kakak beradik itu berubah setelah mereka mendengar penuturan yang hebat itu. Orang mengatakan bahwa setiap penyara rahasia itu dikepalai oleh suatu pemimpin yang koson, yang banyak pula kaki tangannya, sampai di kalangan rumah makan dan rumah hina terdapat orangnya itu, demikian Ang Seng Tong melanyutkan penuturannya. Di samping bertugas menangkapi musuh, mereka pun mencari kawan baharu yang liahai. Waktu Beng Eng ditawan, sia-sia saja kawannya cari ia di seluruh Kuan GWA, orang menduganya Kuan Gualah tempatnya penyara rahasia itu. Orang pun heran, bahwa Beng Eng yang mempunyai kepandaian tinggi itu kena diculik musuh negara, sehingga ada yang menyangkannya mungkin Tiantai Koai Hiap telah kesudian jadi gundai bangsa Boan, karena Tiantai Koai Hiap seoranglah yang bisa rubuhkan Beng Eng, sepak teriangnya sukar diketahui, dia mirip seperti naga sakti yang tampak kepalanya tetapi tidak ekornya. Cun Beng dan Cong Beng terusnya mendengarkan penuturan itu. Dari ini aku bercerita hal pengalamanku semasa mengikuti Tiantai Koai Hiap. Ketika itu kami berdiam di gunung Ya Kek San dalam daerah pegunungan Hin Ania di Hak Liyongkeng. Hari itu sehabis pulang jalan Koai Hiap terus saja berkata padaku, Seng Tong, mari kau turut aku. Ada satu urusan sangat penting, mungkin kita bakal hadapi bencana. Kau harus bekal enam belas batang golok tiawoyang tu serta tambang Jonso, terutama siapkanlah rangsum untuk beberapa hari aku heran tetapi aku berselap. Di hari kedua, kami berangkat dengan naik kuda, kami kabur ke barat selatan. Berselang dua hari, sampailah kami di Kuil Kamcusie, di tapal batas Mongolia luar. Di situ, di kiri kanan kami mengalir sungai Habjiahab. Dengan bawa golok dan tambang, Koai Hiap pergi seorang diri. Aku dititahkan menanti di Kuil Kamcusie itu. Di hari kedua tengah malam, baharulah Koai Hiap pulang dengan menuntun seekor kuda yang di atasnya mendekam satu orang yang tubuhnya kurus kering, hingga romannya tidak lagi mirip manusia. Koai Hiap sendiri pun sangat letih, nampaknya ia baharu habis bertempur hebat, sebab baju iwarnya yang terbuat dari kulit robek sana-sini, lengannya pun terluka tapi tidak hebat. Ia pondong orang itu dibawa ke dalam, aku diperintah menyaga di luar. Belum pernah aku lihat dia demikian tegang. Satu malam itu aku berdiam di luar di antara salju. Keesokan paginya, baharu saja terang tanah, ia sudah bawa orang kurus kering itu ke jurusan Liao Leng. Aku mengiringi sampai di Sohlun, baharulah aku diperintahkan kembali ke Ya Kek San, untuk menantikan padanya. Aku telah dipesan untuk tutup mulut. Kakak beradik itu terus mendengarkannya dengan tidak memotong penuturan itu. Berselang beberapa bulan, baharulah Tiantai Kauai Hiap kembali ke Ya Kek San, Ang Seng Tong meneruskan. Kali ini dia telah memberi keterangan padaku. Orang yang dia tolongi T.U adalah Kim Tuso An Ye Bengeng. Katanya Kauai Hiap, seumur hidupnya baharu inilah yang pertama kali dia hadapi musuh sangat tangguh dan pengalamannya yang paling berbahaja, bagaikan dia dapat lolos dari Kuebun Kuan, Kota Iblis. Aku tahu benar di seluruh Kuan Gwa jarang ada orang yang dapat menandingi padanya. Atas pertanyaanku Kauai Hiap beritahukan bahwa musuhnya itu adalah Tiat Masin Kang Suinteng. Kagetku tidak terkira Kauai Hiap menyelaskan, kalau waktu itu Tiat Masin Kang tidak sedang bepergian, mungkin Kauai Hiap akan jadi majat hidup juga. Kauai Hiap bersyukur telah membeka golok dan tambang, dengan goloknya ia telah rusaki jaring musuh, dan tambangnya digunakan untuk mengerak tubuh Bengeng. Ketika dia baharu keluar dari pekarangan penyara majat hidup itu, dia bersomplokan dengan Suinteng yang baharu kembali. Suinteng belum pernah bertemu muka dengan Kauai Hiap sebaliknya Kauai Hiap kenali padanya. Di luar penyara itu mereka bertempur sampai belasan jurus, setelah keluarkan Seantro, kepandainya, baharulah Kauai Hiap dapat meloloskan diri, dan setelah menggunakan pula 16 batang golok terbangnya baharu ia bisa lompat naik ke atas kudanya dan kabur. Suinteng tidak berhasil merintanginya karena dia bertangan kosong, tetapi dia masih mengejarnya sampai di tepi danau. Kauai Hiap berhasil memasang perahu kulitnya. Mungkin Suinteng tidak nandai berenang, ia tidak terjun ke alar untuk mengejar lebih jauh. Kauai Hiap mengatakan juga, seandainya pertempuran dilakukan di waktu biasa mungkin. Dia tidak sanggup melajani Heng Liong Hok Hokunnya Suinteng. Kemudian aku dipesan untuk simpan rahasia, katanya ia bukan di jari terhadap Suinteng, ia hanya takut menjadi majat hidup atau majat berjalan itu. Kemudian Kauai Hiap terusan mengelengkir dari Bengeng. Sebabnya ialah Bengeng mendesak minta diberikan keterangan hal penyara rahasia itu. Dia khawatir kelak Beng BNG Karel Suinteng, hingga ada kemungkinan Bengeng dijadalkan majat hidup pula. Bila Bengeng terjatuh pula di tangan inteng, akan sulitlah untuk dapat ditolong kembali. Maka itu, sampai pada saatnya Bengeng menghembuskan napasnya yang penghabisan, dia tetap tidak ketahui di mana adanya penyara neraka dunia itu. Lama Seng Tong berceritera, sampai Sinona Cilik muncul bersama hidangan tengah hari. Hanya, loo tiang, tanya Cun Beng, satu hal kami masih belum jelas jaitu kenapa dan ada hubungan apa semuanya itu dengan halnya tiga saudara Beng memusuhi kami? Selauk tocu, berkata Seng Tong, tadipun aku telah menerangkannya bahwa sebab musababnya itu adalah karena cacatnya kaum Pek, Klok Sian Lim sendiri. Pribahasa mengatakan, suatu benda busuk lebih dahulu, baharulah muncul lulatnya coba kau mengingat-ingat, di dalam kalangan Pek, Klok Sian Lim, siapa orangnya yang keranjingan nama besar dan pengaruh, yang terpincuk oleh uang emas? Tanpa berpikir lama lagi Cong Beng segera menjawab, siapa lagi kalau bukannya Pan Ki, bocah yang tersesat itu. Semasa hidupnya Suhu pun lelah mengatakan bahwa, Pan Ki telah bergaul dengan orang kaum hitam dari rimba persilatan di Kuhan GWA dan aku dipesannya untuk waspada. Aku tidak sangka, dia justru berserikat dengan pemimpin kuku Garudanya Moong, si Raja Iblis. Kalau nanti aku pulang, aku harus bikin habis binatang ilu, agar dia tidak menjadi bibit bencana. Mendengar itu, Ang Seng Tong menggoyangkan tangan. Sabar, Siao Tocu, kata bekas Siao Tocu ini. Urusan ini bukannya urusan remeh seharusnya kita berhati. Baiklah Siao Tocu dengar keteranganku lebih jauh, agar Siao Tocu ketahui sangkut pautnya. Siao Tocu itu, hidupnya rojal sekali, semasa hidupnya gurumu. Pan Ki sudah gemar minum arak dan berjudi serta perbuatan sesat lainnya, karena itu, ia telah mempunyai banyak hutang. Kegemarannya itu segera dapat dilihat oleh salah satu orangnya Su Inteng, yang lantas berlagak belajar kenal, dan ikat persahabatan dengan memboroskan uang untuk Pan Ki. Akan akhirnya Su Tocu itu diperkenalkan lebih jauh kepada Su Inteng sendiri. Cepat sekali ia telah jatuh di bawah pengaruh Tiat Masin Kang, yang pandai memujuk dan memperdajai orang. Kebiasaan dari Su Inteng adalah, apabila dia dapatkan satu tenaga baru, orang itu diakasi minum secawan arak tercampur racun, lantas dia ancam orang itu, katanya apabila tidak kembali pada jam yang dia telah tentukan, orang akan tewas karena racun itu sebaliknya. Kalau orang kembali di saat yang tepat, orang itu akan diberikan obat untuk memunahkan racun itu. Sesudah Pan Ki terjatuh di bawah pengaruhnya Su Inteng, ia diberikan tugas utama, jaitu harus mencari tahu di mana disimpannya peta dan batu kemala dari harta. Karunnya Cheng Leong Hwe. Harta karun itu sudah menarik sangat perhatiannya banyak pihak. Bagaimana caranya Pan Ki bekerja aku tidak ketahui, akan tetapi mungkin ia telah turun tangan selagi Xiao Tochu pergi ke Kim Leng. Berbareng waktu itu pihak Kuhan Gwe Asemeng telah dapat tendusan halnya Pan Ki berserikat kepada Kukua Garuda. Melainkan tiga saudara itu masih belum tahu, bahwa kepala Kuku Garuda adalah Tiat Masin Kang Su Inteng. Pandai sekali Kuhan Gwe Asemeng mencari keterangan, mereka dapat tahu Pan Ki hendak jual peta dari harta karuan jaceng Leong Hwe itu, maka tiga saudara ini segera datang ke Kuan Hwe untuk intai sepak teriangnya Pan Ki. Pada suatu malam, Pan Ki muncul di pekarangan luar preklok Sian Lim bersama seorang lain, lah tidak tahu bahwa Tokak Leong Bengkong, Beng Kiang dan Beng Siang sedang mengintai padanya. Pekarangan luar kuil itu banyak pohonnya. Tidak lama Pan Ki masuk pula ke dalam kuil, kira-kira tengah malam terlihatlah cahaja api di atas loteng. Melihat tanda api itu, orang yang tadi lantas menghampiri padanya. Ketiga saudara Beng tampak gerakannya orang itu sangat enteng sekali, mereka duga tentunya orang itu berkepandayan lihai. Karena ini, mereka membayanginya dengan hati. Sebat sekali orang itu sudah menghilang ke dalam kuil. Tiga saudara Beng naik ke genteng untuk mencarinya. Di ruang belakang ada sinar terang, ke sana mereka menuju. Bengkong minta kedua saudaranya pasang meta, ia sendiri pergi ke pajon untuk mengintip. Kelihatan Pan Ki sedang berdiri di depan sebuah kamar, matanya celigukan, agaknya dia gelisah sekali. Kamar itu mirip. Dengan kamarnya pendekta kepala, pintunya tertutup rapat. Bengkong curiga, ia pergi ke bagian belakang dari kamar itu, justru ia dapatkan daun jendela baharu saja dibuka jendela itu menghadapi suatu lataran. Tidak berani Bengkong datang dekat, ia mengintai saja dari atas tembok ia dapat melihat nyata ke dalam kamar itu. Seorang dengan muka bertopeng menghadapi pembaringan. Itulah orang yang tadi. Orang itu ulur kedua tangannya ke arah pembaringan antara jarak satu kaki lebih, dia menggerakkan kedua tangannya terhadap satu pendekta yang sedang rebah. Pendekta itu memandang orang itu, beberapa kali dia hendak berbangkit, tapi saban gagal percobaannya itu. Teranglah kedua orang itu sedang mengadu Hie Keng. Bengkong terperanyal akan saksikan liahainya Hie Keng dari orang itu, karena pendekta itu yang semula kedua matanya bersinar berpengaruh, lantas napasnya menjadi sesak dan akhirnya berhenti jalan. Orang itu cabut beberapa lembar rambutnya yang ditempelkan di hidungnya si pendekta, rupanya untuk membuktikan orang sudah mati atau belum. Segera setelah dapat kepastian bahwa si pendekta sudah mati, ia perdengarkan suara perlahan. Lalu ia menggeratak di dalam kamar, cepat sekali caranya ia bekerja. Ia sampai mendekam di lantal tentu ada barang sesuatu yang ia cari. Tidak lama baharulah ia mengetuk pintu dengan perlahan, lantas panki sambut ia untuk diajak keluar. Baharu setelah itu, Bengkong lompat turun akan masuk ke dalam kamar, hinggalah lihat tegas, pendekta tadi mati dengan kedua mata mendelik. Di depan pembaringan pada lantainya, telah berbekas dua tapa kaki Bengkong tidak sempat berdiam lama di dalam kamar itu. Segera ia dengar jeritan dari luar, suhu menutup mata. Ia kaget, ia lari keluar dan terus naik ke atas genteng, untuk ajak dua saudaranya, segera meninggalkan gunung gergo taisan itu. Dadanya congbeng berombak, hatinya panas akan dengar halnya bagaimana gurunya itu, Lengkong tiang loo, telah terbinasa di tangon satu musuh gelap akan tetapi di lain pihak. Ia bergidik untuk ketahui liahainya musuh itulah tahu benar, walaupun sedang sakit, tidak nanti Lengkong bisa terbinasa secara demikian gampang. Mau tidak mau, ia menangis sesegukan. Eloo tiang, silakan cerita terus, ia minta kepada seng tog. Mari minum dulu, cuan rumah mengundang, untuk legakan hatalnya kedua anak muda itu cumbeng diam saja, tetapi hatinya berpikir keras. Engkong dan adik itu minum araknya. Sepulangnya ketiga saudara beng itu lantas menduga siapa bayangan yang lehai itu. Xiang Kiam Hang Beng siang benar cerdas, ia menduga kepada pukulan ilmu silat coan in chiang, tangan menembusi mega. Tidak ada ilmu pukulan lainnya yang lebih hiliahainya coan in chiang, katanya. Dan coan in chiang dipelajari hanya oleh suinteng seorang, tidak ada orang kedua cija. Nona ini pun saksikan kegesitan tubuh bayangan itu, yang bagaikan menyambar uja kilat. Setelah bermupakatan, ketiga saudara ini ambil putusan untuk bekerja, kata Seng Tong yang meneruskan. Mereka pun bekerja tepat sekali. Ialah mereka gunai akal hingga mereka dapat pengaruhi panki, yang membuka rahasia di bawah paksaan mereka. Hanya sayang sampai waktu itu panki masih belum ketahui nama majikannya itu. Panki juga tidak tahu di mana tempatnya pembuangan rahasia itu, tempat siksaannya majat hidup. Ketika dia ditanya sudah tahu atau belum tempat simpannya harta karun, panki mengatakan belum berhasil dapat mencarinya. Maka itu, Xiao Tochu, ketiga saudara Beng berpaling kepadamu. Kau yang sebagai ketua Cheng Leong Wee 5 Provinsi Utara, diduganya tentu ketahui hal harta karun itu. Itu pun menyadi tugasmu untuk melindunginya. Xiang Kiam Hang Beng siang cerdik untuk tidak menduga demikian. Chong Beng awasi orang tua itu, otaknya bekerja. Walaupun kuan gewe asem yang cari Xiao Tochu, dapat dikatakan mereka mengandung maksud baik, sengtong. Menambahkan, musuh mereka adalah su inteng dan mereka hendak cegah inteng dapatkan harta karun itu. Tentu saja, mereka tidak dapat menemui kau secara berterang untuk utarakan maksudnya, karena sudah pasti Xiao Tochu akan curigai mereka. Mereka masih saja pengaruhi Pan Ki, yang dipesannya apabila Xiao Tochu pulang, mereka harus segera diberitahukan. Pan Ki telah dipaksa bersumpah untuk tidak buka rahasia batu kemala itu serta tindak tanduk Xiao Tochu kepada su inteng, jikalau dia tutup mulut, dia dijanjikan hadlah besar. Pan Ki sudah berikan sumpahnya, maka seterusnya, dia selalu sampaikan kepada ketiga saudara Beng itu tentang sepak teriang Xiao Tochu. Begitulah di daerah ini, ketiga saudara Beng itu telah mengatur daerah untuk lindungi Xiao Tochu dari tangan jahatnya su inteng. Mendengar ini, Chong Beng menghela nafas lega, begitu juga Chun Beng. Karena adanya hal yang telah dituturkan. Itu, membuktikan ketiga saudara Beng tidak bermaksud jahat terhadap mereka berdua saudara. Sampai di situ, mereka dahar dan minum terus, kemudian. Malam ini aku minta Ji Wai Sudi berdiam bersama kami di sini, kemudian Seng Tong minta. Masih ada urusan yang kita harus damaikan. Bukankah Ji Wai tidak menampik? Sekarang kedua saudara Ong percaja menara pada orang tua si Ang ini, mereka tidak keberatan untuk bermalam di situ. Mereka terima undangan itu dan mengaturkan terima kasih. Elo O Tiang, Chong Beng tanya, Pan Ki kata dia hendak pergi untuk beberapa hari, barangkali hari ini dia belum kembali ke Pek, Klok Sian Lim. Mungkinkah dia telah pergi kepada Kuhan Gwa Semeng? Belum sampai Seng Tong memberi jawaban, Chun Beng sudah keluarkan seruan tertahan apa tanda seru lalu ia tambahkan. Benarlah ketika aku mampir di rumah makannya Li Ji Yee, aku dengar katanya tiga orang laki yang mengatakan bahwa Pan Ki si bocah baharu saja berangkat, sama kakak mereka, Liong dan Hou pesan supaja bocah itu jangan terlalu dipercaja. Sekarang tidak mungkin Pan Ki masih berada sama ketiga saudara Beng itu. Satu laki harus berlaku jujur, Seng Tong kata. Aku percaya, walaupun ketiga saudara Beng Pan Ching kalian kemari, mereka tidak bekerja sama Pan Ki untuk mencelakai kalian, malah mereka pun tidak beritahukan bocah itu tentang akal mereka ini. Aku menduganya. Sengaja ketiga saudara itu tahan kalian di sini, supaya Pan Ki tidak sampaikan kabar pada Su Enteng, yang akan ganggu kalian. Ketiga saudara itu menduga pasti bahwa Su Enteng tidak akan puas sebelum dia dapatkan batu kemala itu. Aku dapat mengerti hal ini Cun Beng berkala. Hanya aku tidak tahu, andai kata ketiga saudara Beng itu ketahui kami lolos tindakan apa akan mereka lakukan lebih lanjut. Tanda tanya. Ditanya demikian, si orang tua melengak tapi sejenak saja, terus ia bisik di telinganya pemuda itu, Tentang itu, tak usah Jiyoya buat pikiran. Aku tahu benar mereka kini sedang berniat keras mencari tahu tempatnya pembuangan neraka itu, sebab di sana masih ada saudara ajahnya, yang telah dijadikan majat hidup. Mungkin tidak lama lagi mereka akan melakukan pertempuran mati hidup dengan Su Enteng. Apa yang sekarang mereka sanksikan adalah kegagahannya musuh itu, kuatir mereka nanti berkurban secara sia-sia belaka. Ang Seng Tong awasi Cung Beng, lalu ia menghela nafas. Aku khawatir, katanya, di zaman ini, sakut hati gurumu yang terbinasa secara demikian hebat itu, tidak ada harilnya untuk dapat dibalaskan. Cung Beng gebrak maju, ia hunus pedangnya. Wajahnya pun merah, uratnya terlihat nyata. Aku Ong Cong Beng, jikalau aku tidak bisa bunuh Su Enteng, aku sumpah tidak sedih jadi manusia, katanya dengan nyaring. Ang Seng Tong berbangkit untuk memberi hormat. Sikap Siao Tocu yang demikian ini pasti akan dapat tunyangan seluruh Ang Gauta Cheng Liong Hwe, kata dia. Tak kecewa kau menjadi ketua kami. Aku percaya bahwa Puan Liong Tai Hiap dan Leng Hong Tiang Loko di dunia baka pasti bersenyum. Cung Beng tertarik terhadap semangatnya adik ini. Mari kita bekerja sama, untuk mewujudkan maksud. Hati kita iap pun berkata. Sampai di situ mereka lalu merundingkan caranya bekerja. Seng Tong usulkan tipu dajasip bian behok atau menyebak di sepuluh penyuru, artinya jaitu dua saudara Ong harus berserikat dengan lain orang pandai, untuk bekerja sama hanya untuk itu mereka harus bersiap sedikitnya tiga bulan. Malam itu kakak beradik Ong bermalam di rumahnya Ang Seng Tong, keesokan paginya, mereka pamitan. Di luar sudah tersedia dua ekor kuda untuk mereka pulang ke Gotai San mereka sampai di Pek Klok Sian Lim setelah sore justru Hang Tio Hontem sedang bingung memikiri mereka, yang berlalu malam tanpa pamitan lagi. Pendeta ini jadi girang. Cong Beng tidak mau menerangkan banyak hanya mengatakan bahwa ia dan kakaknya mengejar musuh tak dikenal sampai musuh lenyap di tengah jolan, karena sudah kepalang, mereka terus pesiar di tembok besar. Kemudian mereka tanyakan hal Pan Ki. Mereka dapat jawaban, Sutei itu masih belum kembali. Kakak beradik ini jadi curiga, tapi mereka diam saja. Untuk satu malam Cun Beng dan adiknya bermalam di dalam kuil, lantas mereka pulang ke rumahnya di Ong Kihung di dalam kota. Mereka berikan alasan, sudah lama tidak bertemu, sekarang mereka hendak berkumpul. Selang beberapa hari, mereka kembali ke Pek Klok Sian Lim, akan beritahukan Hontem bahwa mereka niat pesiar ke Kang Lem sekalian mengunyungi pelbagai sahabat rimba persilatan. Dalam tempo tiga bulan baharu mereka akan kembali. Kuharap kalian berhati di jalan, Hontem pesan, setelah ia mengantar sampai di pintu pekarangan. Kembali kakak beradik ini puyau ke rumahnya, baharu keesokan paginya mereka memulai perjalanan mereka. Cepat sekali jalannya seng waktu, musim dingin pergi, datang musim semi, di waktu demikian di Kuhan GWA, luar Tionggoan, salju belum lumer, angin masih mengembus, siang dan malam terdengar terus deruannya yang berangkap pamurka, hawa udara dinginnya luar biasa. Sejusteru itu, di barat selatan Hek Liongkang, di datar rumput sepanjang sungai Hap Jehap, tiga penunggang kuda yang sengaja melawan angin dasyat itu kaburkan kuda mereka ke arah Telaga Puejle, Baikai, di tapal batas Mongolia luar. Ketiganya penunggang kuda itu mengenakan baju kulit yang besar, koplahnya yang dinamakan koplah angin, menutupi mukanya hingga yang kelihatan hanya kedua biji matanya, dan sepatunya yang hitam. Seorang di antaranya menuntun seekor kelodei tanpa penunggang. Benar mereka tidak hiraukan angin utara, kuda mereka lari berderap di atas rumput tebal yang rebah tertiup angin. Hingga tepatlah bunyinya syair kuno angin meniup rumput terbah hingga kerbau dan kambing tampak. Hanya ketika itu tidak ada kerbau atau kambing. Barat adalah tujuannya ketiga orang itu, jauh di depan mereka tampak daerah air yang luas. Itulah Telaga Puejle di perbatasan Hek Liongkang dan Mongolia luar, yang lebih luas daripada Kiu Liong, Kongloon. Di sini, setelah menghitung masih harus jalan lagi beberapa puluh li, ketiganya lantas beliuk daulu ke arah pohon lebat di mana terlihat mengepulnya asap. Itulah sebuah kampung terdiri dari beberapa puluh rumah yang bertembok tanah beratap cabang gandum, rumahnya orang Boan Ciu. Beberapa penduduk yang melihat ada tetamu datang, mereka berlari menyambut, ada yang menyambuli kode untuk terus diberi makanan, sedang tetamunya diundang masuk ke dalam sebuah rumah, untuk duduk beristirahat. Demikian memang keramah tamahan penduduk kampung itu terhadap tetamu mereka walaupun tetamunya berlainan suku. Ketiga tetamu itu adalah Ang Seng Tong serta Cun Beng dan Cong Beng kakak beradik, yang telah menetapi janyi untuk melakukan suatu perjalanan jauh yang bukan tidak ada bahajanya. Rumah penduduk itu berbau tidak sedap asap yang mengepul mengeluarkan bau hangus dari terbakarnya kotoran kuda, hanya syukur ampar rumput di atas pembaringan tanah memberikan hawa hangat. Seng Tong segera keluarkan tiga renceng uang, yang ia berikan pada seorang tua, hingga dia ini dan kawan sama dengannya jadi sangat girang lekas mereka menyediakan teh susu, dan bah pau hitam. Ruangan pun lantas penuh dengan tetangga yang datang untuk melihat dan menanya ini itu. Nampaknya ingin sangat mereka mendengar segala kabaran dari luar. Seng Tong bertiga mengaku sebagai saudagar kulit kambing, bahwa kebetulan saja mereka mampir di situ. Mereka pun balas menanyakan tentang penghidupan penduduk di tempat itu, atas pertanyaan itu, penduduk itu perlihatkan air muka lesu dan masgul. Menurut keterangannya tadinya penduduk di situ hidup sebagai nelajan iang mengandalkan hasilnya dari danau Puajie itu, akan tetapi sejak sepuluh tahun yang lalu, mereka terpaksa mesti ubah kera hidupnya, dari nelajan menyadikuli gembala kambing, hingga mereka tidak dapat dahar sampai kenyang lagi. Sebabnya perubahan penghidupan itu katanya, karena di pulau dalam danau itu sudah terjadi hal yang mujijat. Chun Beng lihat sebuah alat penangkap ikan yang sudah tua sekali di sudut rumah, ia tanya tuan rumah berapa usianya yang sudah lanyut itu, mungkin dia tinggal di situ sudah turun-temurun. Ia pun menanyakan juga, apa adanya kejadian aneh di danau itu, dan apakah pernah terjadi sebelumnya. Telah turun-temurun aku tinggal di sini, sahut orang tua itu. Sekarang usiaku sudah tujuh puluh lebih. Danau Puajie menghasilkan banyak ikan, dalam satu tahun hanya di musim rontok dan dingin yang ngaem jabeku hingga orang tidak dapat menangkap ikan kira-kira sepuluh tahun yang lampau, mulailah di daratan muaranya tertampak hantu, yang makin lama jadi makin menakutkan. Suatu. Waktu di tengah malam terdengar guntur dan terlihat kilat berkelebat, lalu tertampak bayangan hantu. Sejak itu, kaum nelajan tidak berani datang pula ke muara itu. Di tahun kedua, ada datang satu imam ke kampung nelajan yang berdekatan, imam itu mengaku sebagai utusan Tio Tiansu dari gunung Liong Housan, yang diutus untuk menaklukki siluman. Kaum nelajan ragu. Keesokannya, benar saja seorang diri imam itu naik perahu pergi ke muara, lalu di malam harinya penduduk dengar suara hebat dari perkelahian atau pertempuran dasyat, yang telah berjalau tiga malam terus-menerus. Kemudian si imam kembali sambil menerangkan bahwa semua siluman sudah dapat ditaklukan, tapi karenanya, ia membutuhkan suatu rumah dalam tanah untuk penyerakan siluman atau hantu itu. Ia lantas keluarkan banyak uang, ia pakai tenaganya nelajan untuk bekerja di daratan muara itu, yang merupakan sebuah pulau kecil. Orang yang bernyali besar pada ikut imam itu, tapi sejak itu mereka semua tidak pernah kembali, sebagaimana si imam sendiri pun tidak muncul pula. Pernah ada nelajan yang mencoba cari ikan pula di rawara itu mereka lihat ada didirikan banyak rumah di pulau akan tetapi tidak lama kemudian, seringlah terjadi nelajan itu lenyap tidak keruan paran, tinggal perahu sama dengannya saja yang terombang ambing di permukaan air. Mulai waktu itu baharulah tidak ada lagi nelajan yang berani pergi menangkap ikan di sana. Apakah selama tahun yang belakangan ini pernah ada orang yang pergi ke pulau itu? Tanya Cun Beng. Bagaimana dengan si imam itu, apa dia tetap masih ada di dalam pulau? Ada nyeletuk seorang nyonya tua, yang berdiri di pinggiran. Tetapi siapa yang lihat orang itu, dia mesti kaget hingga setengah mati. Cun Beng bertiga awa sinyonya tua ini. Pada suatu hari keponakanku angkut batang gandum ke Likiuh, waduk sebelah barat, meneruskan sinyonya tua. Kebetulan dia terdampar angin keras sampai di pulau itu, maka di sana ia lihat dengan metuk kepala sendiri sejumlah hantu, ada yang sedang memikul batu, ada yang sedang menarik penggilingan batu, matanya semua hantu itu diam tak bergerak, mulut menganga tetapi tidak ada yang bicara, sedang kaki mereka dirantai. Hantu yang menarik penggilingan itu jalan berputaran tak hentisnya. Hal itu selalu terbayangkan di matanya keponakanku sehingga bermalam ia tak dapat tidur. Mungkin itulah orang belaka, mengatakan Cun Beng. Mustahil hantu nampak di selang hari bolong? Tetapi hal itu benar telah terjadi, Tuan, berkata Tuan rumah kepada ketiga tetamunya. Ada kalanya di waktu malam di musim dingin, selagi air danau mempeku, kami sering dengar bunyinya rantai beradu. Karena di waktu demikian hantu itu jalan mondar-mandir di atas salju. Pernah juga hantu itu menyeberang ke kampung drut tepi telaga menebang pohon untuk mereka gotong pergi. Bukan mi lainkan aku sendiri yang pernah saksikan kejadian itu. Karena itu, muara itu kami namakan muara hantu, sejak itu tidak ada lagi penduduk di tempat yang berani pergi ke danau itu. Juga pernah muncul iblis bus yang kuye nyeletuk seorang tua lain setiap waktu air telaga membeku. Di waktu malam setempo muncul semacaro iblis dengan pakaian serba putih mondar-mandir di atas es atau di tepi danau, mereka jalan cepat sekali bagaikan terbang. Seng Tong dan kedua kawannya tidak mengatakan apa akan tetapi dalam hati mereka perhatikan dan ingatkan katanya beberapa penduduk itu, kemudian mereka tanyakan lain soal mengenai keadaan di kampung itu. Dan malam itu mereka bermalam di rumah gubuk itu. Keesokannya Chun Beng minta menumpang lebih jauh untuk tiga hari lamanya, ia berikan alasan yang masuk di akal. Ia pun memberikan sedikit perak hancur, hingga Chun Rumah jadi sangat girang dan melajaninya dengan telatan. Chun Beng merasa puas dapat menumpang di rumah itu, karena mereka dapat kamar yang terpisah dari kamarnya Chun Rumah. Di malam kedua, setelah keadaan dalam rumah itu menyadi sunyi, mereka segera dandan mengenakan pakaian warna putih, bukan warna hitam seperti biasanya, inilah disebabkan ketika itu musim dingin, salju turun setiap malam, hingga jagad seperti putih seluruhnya. Mereka pergi keluar, setelah rapatkan daun pintu, Seng Tong ajak kedua saudara Ong berlari ke arah telaga. Cepat sekali mereka sampai di tepi, air danau membeku dan terang bagaikan kaca, dengan leluasa mereka berlari dengan ilmu enteng tubuh di atas danau itu, hingga di lain saat, sampailah mereka di lain tepi, tempat yang ditujunya. Itulah sebuah pulau dengan pohon di sekitarnya, hingga pulau seperti ketutupan sedang muaranya banyak. Cabang atau tikungannya. Sungguh suatu tempat yang cocok untuk dijadikan pusat rahasia. Sekian lama tiga orang ini berdiam di antara pohon, mereka tidak bicara tetapi memasang metu dan telinga ke arah depan di mana tertampak tembok tinggi yang di atasnya setiap jarak kira-kira 10 tombak, dibangun sebuah ranggon pengintai. Tembok itu tinggi 7 atau 8 tombak, dikitari selokan atau kali kecil, seperti kota umumnya yang dikurung dengan kali pelindung kota, juga dipasangkan jaring kawat.